Mudah-mudahan ada etikat baik aku ini sebagai menjembatani ya antara Gali dan Pairus mudah-mudahan Kalau mereka masih punya pintu memaafkan untuk Gali sendiri memang ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan Apapun yang pernah Gali lakukan mereka memaafkan ya insya Allah mudah-mudahan ya Ditetapkannya Gali Ginanjar sebagai tersangka kasus ikan asin Barbie Kumala Sari pun menghubungi Vairus Arafik dengan tujuan ingin bertemu dan meminta maaf Jadi tadi aku coba untuk telepon tapi diangkat sama Vairus terus dimatiin lagi karena tadi aku bilang Vairus ini Kumala gitu Terus barusan aku coba untuk kirim pesan ke Vairus nah ini si message-nya gitu aku minta waktu untuk bicara Mudah-mudahan terbuka pintu hatinya Vairus untuk bisa memaafkan Gali Gali pun juga berpesan apapun yang mereka pengen ini dari Gali ya kan Yang penting masalah ini selesai Gali akan lakukan Barbie Kumala Sari merasa bahwa Gali Ginanjar sudah beriktikat baik dengan mendatangi Sony Septian suami Vairus untuk meminta maaf Tetapi hal ini malah dipelintir oleh berbagai pihak Kemarin itu kan Gali juga udah itikat baik untuk menemui Sony tapi beritanya dipelintir Ya kan kalau menurut Sony kan katanya malah Gesti gak minta maaf Ya gak mungkin lah kalau gak minta maaf ngapain juga Gali datang memenuhi undangannya Sony gitu untuk Pak Bayun Barbie Kumala Sari berharap agar masalah ini berakhir dengan damai dan secara kekeluargaan Ia sendiri juga meminta maaf jika ada pihak-pihak yang tersakiti dari vlog ikan asin ini Jadi kan sebetulnya ya ini kan mereka kan pernah berumah tangka Kembali lagi kan mereka punya anak Apapun itu kan semua orang punya kekurangan punya kesalahan Ya aku sih mengharap ya maksudnya semoga masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik Aku juga sebagai istri dan mewakili dari Gali meminta maaf untuk semua pihak-pihak yang mungkin merasa jadi apa namanya Apa ya Tersakiti Tersakiti ataupun mungkin jadi merasa gitu kan akibat adanya kasus vlog ikan asin ini Barbie Kumala Sari merasa sangat terbebani dengan masalah ini Apalagi dirinya merasa Gali Ginanjar telah dijebak Beban banget ya karena gini satu Beban ibaratnya ya aku kan saksi ya Ibaratnya gini aku kan sama Ray baru kermal gitu loh Tiba-tiba kan kayak dijebak bukan kayak lagi sih emang jatuhnya dijebak sih Terus di satu pihak mereka juga gak mau nurunin dan aku gak punya daya apa-apa pada saat itu gitu kan Aku sampai begging-begging dan itu ada semua yang aku omongin ini bukan karena ngarang Oh ini ketakutan nih karena mungkin sekarang Gali udah apa namanya masuk ke masalah hukum bukan Tapi semuanya itu chatnya ada tapi sekarang teleponku kan lagi ditahan ya di kepolisian Jadi untuk pembuktiannya mungkin agak sulit nih disini Nah jadi aku pun udah bilang dari awal ini nanti sensitif bahaya jangan kayak gitu gitu loh Yang jelas tidak ada niat dari Gali untuk mempermalukan Barbie Kumala Sari berharap pihak virus mau menerima ikhtikat baiknya Meminta maaf kepada virus mengenai persoalan vlog ikan asin ini Yang penting aku udah menjembatani aku udah mencoba untuk beritikat baik menghubungi virus Walaupun tadi teleponnya dimatiin mungkin dia merasa wah baru sekarang atau apa gak apa-apa Tapi yang penting namanya kita hidup kan gak ada kata telat ya Tuhan aja bisa memaafkan gitu loh ya Hmm akankah pihak virus menerima permintaan maaf ini dan kasus ini akan berakhir secara damai? Terima kasih telah menonton